Bagaimana kerja saman, jika anda nanti terpilih menjadi gubernur, bagaimana untuk membangun Aceh, sedangkan anda tidak memiliki DPRA 1% pun tidak. Jadi untuk memacambak program ini, program itu, jika mereka tidak setuju, bagaimana kita? Bagaimana untuk menganggapi? Jadi, pilihan saya yang mahu punya DPRA adalah halagut. Halagut. Nak dua buah, yang berarti DPRA, berarti ada dibuuh di DPRA. Atau dibuuh di rakyat. Kedua, independen, dibuuh di rakyat. Memang kemas dah pulang rakyat. Bagaimana mereka akan ikan diri yang ada di DPRA? Bagaimana mereka akan ikan diri yang ada di DPRA? Bagaimana mereka akan ikan diri? Bagaimana mereka akan ikan diri? Ia tidak ada ada yang lain yang baik. Seorang rakyat, saya akan ikan diri yang ada di DPRA. Tidak ada yang ada di DPRA, saya akan ikan diri. Artinya, kalau dana tidak disahkan oleh DPR, kami berhak untuk melaksanakan pembangunan sesuai dengan anggaran tahun yang lalu. Dan itu dibenarkan oleh undang-undang. Tanpa DPR tidak ada masalah. Karena rakyat yang memilih kami dan kami serahkan Rakyat akan mengesahkan semua yang kami rencanakan Terima kasih Masih ada waktu, 42 detik silahkan Cuma masalah ini Tak menjanji dengan rakyat I'm sorry Tak menjanji dengan rakyat Hanya menolong dia Hanya asas-asas Hanya The fucker dengura Lagian nah lah itu Hanya tiapakah yang bawa Melun menang Dia akan kubah waram ya Jadi ini kepentingan rakyat Hai rakyat Lohnya Tukuh lu atas rakyat Ya artinya Anggaran yang ada Kita bangun seluruh rakyat DPR kita tetap meminta persetujuan nya Tanpa persetujuan DPR tidak ada masalah Pembangunan tetap dilaksanakan dengan baik Terima kasih Silahkan ditanggapi Pasangan nomor 5 Terima kasih Saya pikir Nyo mananggro Kemboi pesak hop Kemboi pesak hop Tanya harus takui bahwa Hukum tata negara Republik Indonesia itu bagaimana Bahwa sehebat apapun Kita gubernur perlu Parlimen Sehebat apapun kita Maka oleh karenanya Sebenarnya Berlukan kualitas komunikasi Tapi Kalau kami lihat Kualitas komunikasi Apa karya Dengan cara yang begitu Bagaimana bisa kita Membangun komunikasi Dengan Parlimen Sebagai mitra kerjasama Pemerintah ke depan Yang kita sayangkan Kedepan Adalah kita Kita butuh Pemerintah yang baik Butuh pemerintah Kinerja yang profesional Tapi kalau pada hari ini Saja kita berfikir Tidak perlu dewan Kalau nanti kita terpilih Akan kita Jujur saja Kita sudah melihat Pemerintah Indonesia Pemilihan Jokowi Juga problem Di saat ada Dewan yang tidak sepakat Maka oleh karenanya Saya Walaupun kita Walaupun kita tidak Mengumum-mengakui Tapi kita harus menyadari Bahwa tanpa dewan Kita kewalahan Terima kasih Bye Bye